Penemu Nikubanyu atau Nikuba, Arianto Misel, mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan pemerintah maupun badan riset dan inovasi nasional atau BRIN. Pernyataan tersebut ia utarakan dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV berita nasional yang rekamannya beredar di media sosial. Diketahui Arianto menggagas sebuah alat yang mampu mengubah air menjadi bahan bakar untuk kendaraan. Alat ini dinamai Nikuba dan mulai dikenal sejak 2022 lalu. Nikuba juga telah digunakan oleh kodam tiga siliwangi sebagai bahan bakar untuk sepeda motor bintara pembina desa atau babinsa. Atas temuan tersebut, ia diundang untuk mempresentasikan Nikuba oleh industri otomotif di kota Milan, Italia pada 16 Juni 2023. Dalam video yang beredar di media sosial, Arianto mebeberkan alasannya mengapa ia tidak membutuhkan pemerintah dan BRIN terkait Nikuba yang sudah dilirik negara lain. Arianto awalnya mengatakan bahwa ia merasa tidak sayang bila teknologi untuk mengembangkan Nikuba jatuh ke tangan negara lain. Sebabnya ia membutuhkan dana untuk melanjutkan riset dan tidak mau didanai oleh pihak manapun. Setelah itu ketika ditanya soal langkah yang bisa dilakukan pemerintah dan BRIN atas Nikuba, Arianto berujar bahwa ia tidak membutuhkan kedua pihak ini. Ia beralasan dirinya sudah dibantai oleh pemerintah dan BRIN dan berencana menjual Nikuba 15 miliar rupiah ke industri otomotif di Milan. Kepala BRIN Laksanatri Handoko mengatakan bahwa BRIN akan menggelar pertemuan dengan media untuk merespon pernyataan Arianto. Saat ditanya apakah BRIN masih akan menawari Arianto untuk bekerjasama mengembangkan BRIN, Handoko tidak memberi jawaban. Terpisah, keterangan dari BRIN menyampaikan bahwa pertemuan BRIN dengan media untuk merespon pernyataan Arianto bakal dihelat pada Kamis 13 Juli 2023. Handoko mengatakan pihak itu tidak dalam posisi memberi pengakuan atas suatu temuan saat ditanya soal ketertarikan negara lain terhadap Nikuba. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa BRIN dapat memfasilitasi masyarakat yang memiliki ide inovasi. Fasilitas tersebut diberikan BRIN kepada masyarakat melalui fasilitas inovasi akar rumput atau VR. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.